Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di channel Ibn Wani. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara untuk mengukur termistor AC. Untuk termistor AC yang saya pegang ini adalah termistor AC milik AC Panasonic, yang dimana dia berfungsi sebagai sensor suhu daripada AC tersebut. Kerusakan pada komponen ini dapat menyebabkan AC tiba-tiba mati sendiri, yang diawali dengan lampu timur gedip-gedip atau keluar kode error pada AC tersebut. Seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja praktekan bagaimana cara untuk mengukurnya. Simak terus sampai selesai. Yang perlu kita persiapkan di sini adalah multimeter. Bisa multimeter digital ataupun multimeter analog. Kemudian, kalian siapkan juga air dingin ataupun batu es. Batu es itu lebih afdol ya. Kemudian, kita siapkan juga air panas. Sebelumnya yang perlu kalian ketahui, jadi di termistor ini terdiri dari dua buah sensor. Nah, yang pertama itu sensor untuk mengukur suhu ruangan, dan yang kedua itu sensor untuk mengukur suhu dari pipa evaporator. Sekarang, kita ukur sensor tembaga dulu ya, yang ini. Di sini saya menggunakan kabel jumper ya, untuk memudahkan ketika melakukan pengukuran, karena ukuran daripada soketnya ini kecil. Maka, saya tambahkan kabel jumper. Jika tanpa kabel jumper juga gak masalah sih sebenarnya. Hanya untuk memudahkan saja. Oke, kita nyalakan multitesternya. Kita arahkan selektor switchnya ke arah ohm. Dengan skala 200 kOhm. Arah ini ya. Kemudian, kita hubungkan ujung termistornya ke ujung jarum multitester. Ini tidak ada polaritas plus dan min ya. Kalian bisa bolak-balik, posisinya juga gak masalah. Karena dia tidak mempunyai plus dan min. Kita hubungkan seperti ini. Oke. Terbaca 13,3. Sekarang, kita masukkan ke air panas. Nah, nilai tahanannya itu semakin menurun ya. Kalau misalnya nilai tahanannya semakin menurun ketika terkena panas, maka termistor ini dalam kondisi baik. Sebaliknya, apabila nilai tahanannya ini tidak berubah atau tidak menurun, maka sensor ini dalam keadaan rusak seperti itu. Nah, sekarang kita coba sentuhkan ke batu es atau air dingin. Dia seharusnya semakin menaik ya nilai tahanannya. Nah, dia semakin naik ya. Terus naik ke atas. Di sini kita simpulkan bahwa sensor ini dalam kondisi bagus. Kemudian, kita ukur sensor suhu ruangan. Prinsipnya sama saja ya. Jika sensor ini menerima perubahan suhu, maka nilai tahanannya juga harus berubah. Jika tidak, maka sensor ini dalam keadaan rusak. Sekarang, kita masukkan ke dalam air panas. Kita lihat di sini, tahanannya ini semakin menurun. Ya, dia semakin turun ya. Kemudian, kita masukkan ke batu es atau air dingin. Dia harusnya naik. Dia semakin naik ya. Semakin naik seperti ini. Jadi, dari sini kita simpulkan sensor ini dalam kondisi oke. Jadi, termistornya dalam kondisi bagus kedua sensornya. Seperti itu. Sekarang, kita coba untuk mengukur termistor yang bekas ya. Ini sudah rusak kondisinya. Kita akan coba ukur untuk sebagai perbandingan. Nah, di sini terbaca 2,3. Kita masukkan ke air panas. Dia tidak ada perubahan nilai tahanan ya. Sekarang, kita coba di air dingin atau di batu es. Di sini juga tidak ada perubahan tahanan. Ini menandakan si termistor dalam kondisi rusak. Seperti itu. Harusnya ketika menerima perubahan suhu, maka tahanannya juga harus berubah. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.